Artis Amanda Manopo terpaksa harus meninggalkan Arya Saloka dan kawan-kawan syuting di sinetron ikatan cinta. Penyebab Amanda Manopo meninggalkan ikatan cinta lantaran kondisinya yang sedang tidak sehat. Selain meninggalkan ikatan cinta, Amanda Manopo juga dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya drop. Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batinah Arya Nesonrawang. Arya Saloka merindukan Amanda Manopo dan Yang dikabarkan Amanda Manopo, yang drop dan Amanda butuh doa. Buat para fans terus doakan Amanda agar bisa sehat walafir dan kembali lagi ke ikatan cinta. Nah, bagaimana dengan perasaan Arya Saloka yang tanpa Amanda ada di dekatnya? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Arya Saloka merindukan Amanda Manopo dan dikabarkan bahwa kondisi Amanda Butuh doa dari para fans. Nah, bagaimana perasaan Arya Saloka yang sampai saat ini Amanda belum juga balik lagi ke ikatan cinta. Nah, buat para fans, mari kita doakan semoga Amanda Manopo diberikan kesehatan dan kesembuhan dan bisa berkarir lagi di ikatan cinta bersama Arya Saloka. Nah, mari kita lihat bagaimana perasaan Arya Saloka tanpa Amanda Manopo. Langsung saja. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Two of Wands. Kita lihat di sini ada seorang memegang satu buah tongkat dan bola dunia dan meninggalkan satu tongkat lagi di sampingnya. Dia melihat jauh ke depan. Nah, saya lihat di sini sosok Arya Saloka yang sampai saat ini sangat memikirkan Amanda Manopo. Bukan hanya itu, Arya Saloka juga memikirkan nasibnya ikatan cinta. Nah, jika tanpa Amanda Manopo. Kita buka lagi kartu kedua, kartu yang keluar adalah Three of Wands. Kita lihat di sini ada seorang memegang satu buah tongkat dan meninggalkan dua tongkat di belakangnya dan dia melihat jauh ke depan. Nah, saya lihat dengan mata batin saya yang kita tahu Arya Saloka baru saja balik ikatan cinta. Namun, Amanda mendapatkan kabar yang kurang mengenakan. Kondisinya drop. Dan Arya sangat merindukan sosok Amanda Manopo. Kita buka lagi. Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah The High Fritos. Kita lihat di sini ada seorang wanita memegang buah kehidupan. Di kanan kirinya ada pilar hitam dan pilar putih dan ada tira yang menutupkan di belakangnya. Nah, saya lihat di sini. Sosok Amanda Manopo yakin bahwa Arya Saloka bisa. Walaupun tanpa Amanda saat-saat ini. Yang kita tahu, Amanda harus jalani pemulihan. Agar bisa press lagi bersama Arya Saloka di ikatan cinta. Kita buka lagi. Tiga kartu yang berikutnya. Nah, manajer Amanda Manopo ungkapkan bahwa Amanda Manopo butuh doa. Agar bisa balik lagi ke ikatan cinta. Dan, saya basic dan tim mendoakan Amanda agar lekas sembuh. Oke, bukan hanya itu. Para fans juga turut mendoakan agar Amanda Manopo lekas sembuh dan balik lagi ke ikatan cinta. Nah, mari kita lihat lagi bagaimana yang dirasakan Arya Saloka tanpa Amanda. Kartu keempat, kartu yang keluar adalah Desan. Kita lihat di sini. Ada seorang anak. Oke. Naik kuda membawa bendera merah. Di belakangnya ada taman bunga matahari dan ada matahari yang menyinari. Ya, padahal saat-saat ini ikatan cinta lagi trending-trendingnya. Lagi on the track. Ya, para fans balik lagi. Ingin melihat Arya Saloka dan Amanda Manopo bersama. Namun, apa mau dikata kartu yang kelima? Nah, kartu yang keluar adalah The Emperor. Kita lihat di sini. Ada raja memegas satu buah tongkat dan membantu raja ini duduk di singkat sana. Ya, hingga dikadang-kadang. Dan banyak pertanyaan. Apakah benar isu bahwa Amanda Manopo hengkang? Namun, saya lihat di sini Amanda Manopo lagi jalani pemulihan. Dan, isu hengkang adalah isu belakang. Kita buka lagi. Kartu ke enam, kartu yang keluar adalah Ten of Pentacles. Kita lihat di sini ada orang-orang yang ramai dan ada 10 buah koin. Nah, Arya Saloka dan Amanda Manopo. Masih banyak orang-orang yang mencintainya. Terutama para fans armada. Arya dan Amanda. Dan para fans itu akan agar Amanda Manopo. Agar lekas sembuh dan sehat walau. Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, dikadang-kadang Arya Saloka merindukan sosok Amanda Manopo dan merasa kehilangan. Tiga tanpa Amanda. Menjadi lawan mainnya. Mari kita buka lagi kartu ke tujuh. Kartu yang keluar adalah Ace of Wands. Kita lihat di sini ada tongkat yang keluar dari langit. Nah, saya lihat di sini bahkan jika Amanda Manopo kembali lagi ya sembuh dari penyakitnya. Bahkan ada proyek yang menghampiri mereka. Proyek di luar ikatan cinta. Kita buka lagi. Kartu ke delapan, kartu yang keluar adalah Ten of Cups. Kita lihat di sini ada Cups yang berbentuk seperti pelangi dan ada keluarga yang bahagia. Saya lihat dengan mata batin saya. Amanda Manopo dan Arya Saloka tak bisa terpisahkan. Makanya Arya Saloka saat ini merindukan sosok Amanda. Kita buka lagi. Kartu terakhir, kartu yang keluar adalah King of Pentacle. Kita lihat di sini ada Raja memakai sebuah koin. Berada di taman yang sangat indah. Nah, saya lihat di sini. Kini Arya Saloka dapatkan lagi. Namanya yang sempat redup dan hilang. Ya, balik lagi ke ikatan cinta. Oke, dan banyak para fans yang banyak. Balik lagi mendukung mereka. Mendukung Arya Saloka dan Amanda Manopo. Oke. Nah, hingga ada isu-isu. Amanda akan hengkang dari ikatan cinta. Namun saya lihat di sini. Ya, setelah sembuh dari penyakitnya ini. Amanda Manopo akan balik lagi ke ikatan cinta. Desan! Karena, ya, saat-saat ini. Oke, nama mereka naik lagi. Darah segar buat ikatan cinta. Para fans banyak yang mendukung lagi kebersamaan mereka. The High Priesters. Nah, Amanda Manopo coba menyembunyikan keletihannya hingga kondisinya drop. Dan saat ini terpaksa harus jalani pemulihan. Namun saya lihat di sini Arya Saloka. Masih yakin Amanda akan, ya, lekas sembuh. Dan buat para fans, Amanda lagi butuh doa. Ya, mari kita doa. Semoga Amanda Manopo lekas sembuh dan, ya, kembali sehat walafiat. Dan balik lagi ke ikatan cinta. Two of Wands. Nah, jalan ini sudah diambil Arya Saloka. Ya, balik lagi ke ikatan cinta bersama Amanda Manopo. Dan, ya, Arya Saloka tak akan memperdulikan berita-berita di luar sana tentang hubungannya dengan, ya, sosok sang istri yang lagi meregang. Namun saat ini, saya lihat Arya Saloka lebih memikirkan kesembuhan Amanda Manopo. Dan, merindukan berikin lagi bersama Amanda Manopo. Oke, kawan-kawan, boleh komen di kolom komentar ya. Doakan Amanda, agar luka sembuh. Ya, saya lihat di sini Arya Saloka dan Amanda akan balik lagi bersama. Oke, menghibur para fans. Kita akan cinta. Kawan-kawan, boleh komen di kolom komentar bagaimana menurut kalian. Sampai ketemu lagi di Sampramal. Melihat dengan mata batu.